Ustaz, apakah boleh kita itu menerima uang tip? Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, apakah boleh kita itu menerima uang tip? Uang tip itu bahasa kita Tapi mungkin bisa dikatakan sebagai hadiah Mengenai perkara ini, para ulama kita sudah membahasnya Dan mereka mengatakan bahwa Kalau seandainya kita bekerja di sebuah tempat Dan diberikan gaji oleh tempat kita bekerja Maka tidak boleh kita menerima apapun dari pelanggan ataupun konsumen Pernah suatu hadis disebutkan Ada Nabi SAW mempekerjakan salah seorang pemuda dari Bani Sa'ad Yaitu untuk mengutip harta zakat wajib Zakat harta Ketika dia kembali datang membawa harta zakat dan dia mengatakan ini punya anda dan ini punya saya Artinya dia mengatakan ini yang saya terima dari mereka yang wajib sedangkan ini hadiah dari mereka Maka Nabi SAW naik ke atas mimbar Dan marah beliau mendengar perkataan tersebut Apa kata beliau, kenapa masih ada orang yang seperti ini? Kalau seandainya dia duduk di rumah orang tuanya Tentu tidak akan dapat apa-apa dia Dia diberikan atau makna Nabi SAW menyebutkan kepada kita Bahwa dia diberikan karena dia bekerja dengan kita Kalau seandainya dia duduk di rumahnya Tanpa bekerja Tidak akan mungkin dia datang Ada orang datang memberikan hadiah kepada dia Maka disini Nabi SAW mencala orang-orang Yang menerima uang tip Menerima hadiah dari pekerjaan yang dia terima Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan Hadiyatul amil gulul Iya, yaitu memberi hadiah yang terima oleh seorang pekerja Yang mendapatkan gaji tertentu dari perusahaannya Atau tempat dia bekerja Itu merupakan uang khianat Merupakan bentuk khianat Nah sebab disini para ulama kita mengatakan Tidak boleh seorang pegawai atau pempekerja Yang sudah mendapatkan gaji tertentu Dia menerima uang tip Nah bagaimana jadi seharusnya Ini seharusnya kita memiliki sifat warak Karena kita menyadar dan tahu Ini merupakan larangan dari Nabi SAW Kalau kita memang sudah bekerja Maka sudah kita laksan pekerjaan kita tersebut Tanpa mengharapkan uang tip Atau mengharapkan orang menyelami kita Karena kita lihat memang kejadian pada hari ini Ketika ini menjadi sebuah kebiasaan Pergi kita ke kantor, pemerintah Untuk mengurus surat ataupun dokumen Suatu contoh Kalau enggak kita salami Enggak kita kasih uang tip Maka dia akan nampak bekerja dengan kita Memenuhi kebutuhan kita Tapi harus disalami atau uang pelicin Kata semisalnya lah Yang disebutkan oleh masyarakat kita Ini menjadi rusak ya Kehidupan kita sebagai masyarakat Atau manusia Oleh sebab itu Nabi SAW Sudah menjelaskan kepada kita Maka tidak boleh kita menerima uang tip Oleh sebab itu Ya kalau tidak boleh Berarti tidak boleh Bermakna haram Tidak dibolehkan oleh agama kita Maka sebaiknya lah kita Yang sudah tahu agama Tidak berusaha untuk mencari-cari Ataupun berusaha Meminta Baik dengan cara lemah lembut Ataupun dengan cara sindiran Ya uang tip tersebut Karena kita sudah mendapatkan gaji Dari tempat kita bekerja Allah Ta'ala Bolehkah menceritakan Kebaikan pasangan kita Di sosial media Tentunya diantara ni'mat Yang Allah berikan kepada kita Ialah kita memiliki pasangan Seorang laki-laki memiliki istri Istri memiliki suami Dan semuanya tentu berharap Memiliki istri yang soleh Atau memiliki suami yang soleh Jika Anda mendapatkan suami yang soleh Maka bersyukurlah Itu merupakan ni'mat dari Allah Nah begitu juga Jika Anda mendapatkan istri yang soleh Maka bersyukurlah Itu merupakan ni'mat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian ingat Bahwa tidak semua manusia Seberuntung Anda Jika Anda mendapatkan pasangan Yang baik Yang perhatian Yang harmonis Kemudian yang humoris Dan juga cinta kepada Anda Tidak semua wanita Om pamannya mendapatkan suami Seperti suami Anda Nah ketika Anda memamerkan Kebaikan-kebaikan Atau menceritakannya kepada orang lain Dihawatirkan yang pertama adalah Orang yang tak seberuntung Anda Merasa sakit hati Merasa kecewa Tidak menerima takdir Ini tentunya kita membuat orang Durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Ya bisa jadi Dia akan berharap dia Ya itu bisa memiliki pasangan Anda Dan Anda tidak mau berbagi Atau tidak mungkin berbagi Kan begitu Maka sebaiknya bagaimana Ketika Anda mendapatkan pasangan yang baik Cukuplah bagi Anda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pertahankan pasangan tersebut Kemudian juga Kalau Anda seorang istri Taklah kepada suami Jangan durhaka kepadanya Jangan zalim kepadanya Jika Anda seorang suami Maka diantara ni'mat yang terbesar Dunia ini merupakan perhiasan Dan perhiasan yang terbaik adalah Wanita yang sualiha Anda mendapatkan perhiasan yang terbaik Tentunya Anda tidak akan mungkin mau Ya orang ketika Anda ceritakan Kebaikan istri Anda ini kepada orang lain Orang pasti akan terbayang-bayang Dan berharap Ya bisa memiliki istri Anda Tentunya Anda tidak akan mau Seperti itu Dan juga banyak Ya kejadian ketika Umpamanya seseorang menceritakan Kebaikan suaminya Kebaikan pasangannya Maka teman yang diceritakan tersebut Berharap Bisa memiliki suaminya Bisa memiliki istrinya Kalau umpamanya dia seorang wanita Dia ceritakan kebaikan Ya Suaminya kepada wanita lain Maka si wanita ini akan berharap Bisa memiliki suaminya Ataupun sebaliknya Kalau seandainya dia seorang suami Menceritakan kebaikan istrinya kepada temannya Dan bisa jadi si temannya ini Berharap dia mati Kemudian dia bisa menikahi Istrinya tersebut Maka tidak baik sebenarnya Kalau seandainya kita menceritakan Ya kebaikan-kebaikan pasangan kita Ini pula yang Nabi SAW Mengarang Seorang wanita menceritakan Wanita lain kepada suaminya Dan sebabnya seperti itu Karena akan dikhawatirkan Ya timbul Hal-hal yang bisa Yang seperti kita sebutkan tadi Ada rasa iri hati Tidak menerima takut Dia tidak mendapatkan Seperti apa yang Anda dapatkan Atau dia berharap Bisa memiliki pasangan Anda Dan dia akan khawatirnya nanti adalah Sesuatu yang berbentuk Masyid yang terjadi Sebagaimana kita tahu Kisah Nabi Ibrahim Dengan seorang raja yang zalim Ketika dia berharap Bisa memiliki istrinya Nabi Ibrahim Kisah Nabi Ibrahim mengatakan Kepat istrinya Jika engkau dipanggil Jangan kata aku adalah suamimu Tapi karena aku adalah saudaramu Karena kalau dia tahu Aku adalah suamimu Apakah dia pasti membunuh Karena apakah nasi raja tersebut Ini memiliki istrinya tersebut Maka ini diantara cara kita Untuk bisa mendapatkan Rumah tangga yang harmonis Rumah tangga yang bahagia Dengan cara kita bersyukur Kepada Allah SWT Dengan ni'mat suami yang soleh Ataupun istri yang soleh Tanpa menyebarnya di media sosial Allah SWT Ustaz Apakah membaca Al-Quran Harus sesuai dengan tajwid Mohon penjaraannya Ustaz Pemirsa yang berbahagia Rahimani wa rahmatullah Apakah membaca Al-Quran Sesuai dengan tajwid Pertama para ulama kita menjelaskan Ya apa hukum mempelajari Ilmu tajwid Ilmu tajwid ialah kita membaca Sesuai dengan kaedah-kaedahnya Tidak seperti membaca Koran atau membaca buku biasa Harus sesuai dengan ilmu Ataupun kaedah-kaedah Cara membaca Al-Quran Dalam ilmu tajwid ada namanya Ataupun izhar Ataupun ikhpa Ataupun ikhla Ini diantara kaedah-kaedah Dalam membaca Al-Quran Nah para ulama kita menjelaskan Hukum mempelajari Kaedah-kaedah tersebut adalah Fardu kifaya Fardu kifaya Tidak semua orang wajib mempelajarinya Tapi Membaca Al-Quran Secara hukum tajwid Atau mengamalkan hukum tajwid Ya maka hukumnya adalah Fardu ain Kenapa? Karena Al-Quran dibaca Tidak seperti membaca Koran Dibaca secara Perlahan-lahan Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Waratil Qur'ana Tartila Dan baca Al-Quran Secuai dengan tartil Secara tartil Tartil para ulama kita sebut Secara pelan-pelan Secara perlahan-lahan Dan secara perlahan-lahan tersebut Artinya adalah Kita menggunakan Kaedah-kaedah Tajwid Mengamalkannya dalam kita membaca Al-Quran Suatu contoh Empa-manya Kalau kita membaca Atau berbicara dengan bahasa Arab Empa-manya Anta zahibun Seperti itu Engkau pergi Itu santai saja Artinya cepat Tidak ada Yang diperlambat Tapi ketika kita Umpamanya membaca dalam Al-Quran Mematih jumpata Maka wajib Dia ditahan sebentar Berbeda Berbeda Ketika kita membaca Al-Quran Dan kita berbicara Atau membaca kitab lainnya Oleh sebab itu Maka penting bagi setiap kita Kalau muslimin Yang pertama Harus bisa membaca Al-Quran Wajib kita membaca Al-Quran Mempelajarinya Sangat disayangkan hari ini Dalam sebuah penelitian disebutkan Ternyata 65% Umat Islam Indonesia Ya Tak bisa membaca Al-Quran Itu tak bisa membaca Al-Quran Artinya Lebih daripada 140 juta jiwa Kalau muslimin Indonesia Tak bisa membaca Al-Quran Dan yang sudah bisa membaca pun Masih Tak memahami Keedah-keedah yang benar Masih bersalahan Belepotan Membaca Al-Quran Kasih sudah Hukum Tajwid Maka disini Kewajiban kita pertama Wajib kita Berapa pun usia kita Selagi masih hidup Kita wajib Mempelajari Cara membaca Al-Quran Kemudian setelah itu Kita pelajari Bagaimana cara Membaca yang benar Sesuai dengan hukum-hukum Tajwidnya Ini juga butuh Pembiasaan Butuh juga Dipelajari Kemudian diamalkan Dan insya Allah Kalau ini yang kita amalkan Apa yang Nabi sebutkan Tentang keutama Membaca Al-Quran Apa kita peroleh Bukan kan Nabi mengatakan Dalam sebuah hadis Barang siapa yang dia membaca Satu huruf dari Al-Quran Satu huruf saja Maka bagi dia Satu dikali Sepuluh pahalanya Artinya Sepuluh pahala Yang dia peroleh Ketika dia membaca Al-Quran Maka mari kita hidupkan Kembali kebiasaan-kebiasaan Yaitu Menghidupkan rumah kita Dengan cara Memperbanyak Membaca Al-Quran Dan penting sekali Kita mempelajarinya Kalau belum bisa Membaca Al-Quran tersebut Kalau sudah bisa Membaca Al-Quran Pelajarilah pula Bagaimana cara Membaca yang benar Ataupun kukum Tajudnya Sehingga kita mendapatkan Keutamaan yang besar Dari Allah S.W.T Ketika kita membaca Al-Quran Wallahu ta'ala Ustaz Saya pernah mendengar Bahwa Buang air kecil Dilarang sambil berdiri Dan bagaimana Dengan fasilitas Toilet laki-laki Di mal dan bandara Sekarang ini Yang kebanyakan Tersedia dengan berdiri Mohon pencerahannya Ustaz Sebelum kita membahas Pertanyaan yang diberikan tadi Yaitu tentang Kencing berdiri Itu bagaimana Maka perlu kita mengkaji Apa hukum Kencing berdiri Memang Ada perbedaan pendapat Di antara para ulama Apakah boleh Ya Kencing berdiri Atau tidak boleh Sebagian ulama Mengatakan Tidak boleh Ini sebagaimana Hadis Aisyah Yang mengatakan Beran siapa Yang menceritakan Kepada kalian Bahwa Nabi Kencing berdiri Maka dia telah Berdusta Tentu sekalanya Hadis ini menunjukkan Bahwa Nabi Kencing selalu Dalam kondisi Jongkok Tidak berdiri Kemudian Lebih utama Kenapa Kenapa Itulah syariat Kita Itulah syariat Kalau seandainya Kencing berdiri Itu diharamkan Tentunya akan menjadi Kesulitan bagi orang Yang sakit Mungkin Tidak bisa dia Jongkok Tidak bisa dia duduk Ya Tapi karena Dibolehkannya Kencing berdiri Maka dia bisa Yang membuang Kotoran dia Itu berupa Erseni Ataupun seperti Tadi ditanyakan Dengan toilet Toilet yang ada Di beberapa tempat Yang adalah toilet Dalam kondisi berdiri Sedangkan dia sesak Untuk buang air kecil Maka agama kita Membolehkannya Tidak ada masalah Tapi dengan syarat Kata para ulama kita Ini sudah kita sebutkan Bahwa yang paling utama Dalam kondisi Jongkok Nah Tapi kalaupun Dia harus Kencing berdiri Karena memang Dibolehkan dalam agama kita Maka harus memenuhi Dua syarat Yang pertama adalah Jangan sampai Erseninya Terkena Pakaiannya Ataupun terkena Badannya Karena otomatis Ketika orang Kencing berdiri Maka akan Kecepratan Ataupun Ya entah dia Ke dinding Ataupun dia Ke lantai Akan Menimbulkan Cepratan Ataupun Ya Percikan-percikan Dari air Seninya tersebut Jangan sampai Terkena Pakaiannya Ataupun Badannya Kalau terkena Wajib dia bersihkan Karena diantara Bentuk dosa Ketika orang Ya kencing berdiri Kemudian mengenai Pakaiannya Mengenai Kakinya Ataupun badannya Tidak dia bersihkan Bahkan Nabi menyebutkan Ada orang disiksa Di alam kubur Gara-gara Seperti ini Ini syarat yang pertama Syarat yang kedua adalah Jangan sampai Auratnya terlihat Oleh orang lain Karena otomatis Kalau seandainya Dia kencing berdiri Besar kemungkinan Dia terlihat Auratnya Maka kalau memang Dia membutuhkan Kencing berdiri Entah karena sakit Atau karena kondisi Dan semisalnya Ya Maka Jangan sampai Auratnya terlihat Oleh orang lain Dia harus menutupinya Ya Dengan dinding Atau semisalnya Ini dua syarat Yang para ulama Kita sebutkan Bagi orang Yang mau kencing berdiri Meskipun Sekali lagi Kita katakan Bahwa Yang lebih utama Adalah Orang kencing Sambil duduk Ataupun sambil Jongkok Ini Di antara Bang Sangat Jangan Sebagai Mang Aisyah Mengatakan Bahwa Kerjaan Nadi Kalau di rumahnya Atau beliau Sambil Jongkok Atau sambil Duduk Wallah 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 Ustadz Bolehkah Membeli emas Dengan sistem kredit Mohon pencerahannya Ustadz Membeli emas Ya tentu Di antara Bentuk mu'amalah Ini persilahkan Silahkan Kalau kita punya uang Ingin beli emas Untuk perhiasan Atau yang kita Ataupun Untuk investasi Ya silahkan Gak ada masalah Nah tapi Pertanyaannya adalah Apakah kita boleh Membeli emas Dengan sistem kredit Artinya kita beli emas Berapa Gamasnya 10 juta Kemudian kita Bayar 2 juta 2 juta Per bulan Apakah boleh Seperti ini Para ulama kita Menjelaskan Ya Bahwa yang Seperti ini Kalau namanya Emas Tidak boleh Kita membelinya Sesuai Ya atau Dengan cara Kredit Ini sebagaimana Hadis Nabi Sallallahu'ani Wasam Ketika beliau Membahkan Masalah riba Kata beliau Aizhah Bizhah Ya emas Dengan emas Kemudian Gandum Dengan gandum Fidro Dengan fidro Yaitu Perak Dengan perak Boleh dilakukan Barter Tukar-menukar Dengan syarat Yang pertama Jumlahnya sama Kemudian Dengan cara Kontan Dengan cara Kontan Ya dan Biyadin Kalau ada orang Pame mau Tukar emas Yang lama Maupun yang baru Tidak boleh Dia itu Yang lama Pame 10 gram Yang baru 9 gram Tidak boleh Yang boleh bagaimana 10 gram 10 gram Meskipun Yang ini baru Yang ini lama Ini ketentuan agama kita Karena jenisnya sama Maka tak boleh Dia itu Bilangannya itu Berbeda 10 ya 10 Ya Kemudian dengan cara Kontan Tidak bisa dengan cara Cicil Karena emas ini kita tahu Bahwa harganya Turun naik Tidak konsisten Sebab itu Nabi perintahan Secara kontan Nah begitu juga Kalau seandainya orang Menjual Atau membeli emas Dengan uang Mumpamanya Nabi juga mengatakan Apabila berbeda jenisnya Silahkan sadar dijual Belikan Dengan syarat Ya dan Biyadin Kata Nabi Dengan cara Kontan Tidak boleh Kredit Berarti orang yang Mau membeli emas Silahkan dia beli Tapi dengan cara Kontan Kenapa ini kita sebutkan Tadi Karena emas itu Dia harganya Turun naik Harganya bisa mungkin naik Besok bisa jadi Turun Sehingga Konsisten dia Konsisten dalam Harganya Maka Ya Nabi perintahkan Supaya tidak terjadi Yang namanya Riba Ataupun Ada yang terzolimi Maka ketika Melakukan transaksi Jual beli emas Wajib dengan cara Kontan Baik dengan cara Uang Membeli emas Ataupun Barter emas Dengan emas Ya ataupun Perak dengan emas Dan semisalnya Wajib secara Kontan Wallahu ta'ala Ustaz Bolehkah makmum Terlambat Mengikuti imam Karena belum Menyelesaikan Bacaannya Mohon pencerahannya Ustaz Pemirsa yang berbahagia Rahimani Warahmankumullah Dalam suara berjamaah Itu ada sebuah Keedah dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Inna maju'ilal imam Liutamadihi Imam dijadikan Untuk diikuti Faedaka Parah Pakap Pirubadahu Apabila dia bertakbir Maka bertakbirlah Setelahnya Maka hadis ini Menunjukkan kepada kita Bahwa seorang Seorang ma'am Tak boleh menyisihi Imamnya Wajib dia mengikuti Imam Apabila imam bertakbir Kemudian dia bertakbir Imam ruku Maka dia pun ikut Ruku bersama Imam Tidak boleh dia menyisihinya Nah Kalau seandainya ada orang Yang memiliki pemahaman Al-Fatihah Kan dia wajib Untuk membacanya Nah ketika dia masbuk Masih membaca Al-Fatihah Masih sampai pada Ayat Mempahaman dia sampai Iyakana Abu Dua Iyakana Seta'in Kemudian Imam Allahu Akbar Menuju ruku Setelah Imam berruku Dia berwajib ikut berruku bersama Imam Allahu Akbar Kemudian dia ruku Tidak perlu dia itu Menyempurnakan Ya bacaannya Menyempurnakan Al-Fatihahnya Ataupun bacaan-bacaannya Nah disinilah kadang kita perhatikan Banyak diantara Penguslimin Yang mereka mungkin belum memahami Dantang hukum-hukum Yang berkaitan tentang Masalah sholat berjamaah Dan sholat berjamaah Sangat diperintahkan kepada Kaum laki-laki Ini sangat Nabi perintahkan kepada kita Tidak boleh seorang laki-laki Yang tampak uzur Sengaja Tidak mau ke masjid Ketika azal sudah berkomandang Untuk sholat berjamaah Itu tidak boleh hukumnya Maka harus sholat berjamaah di masjid Nah ketika kita berjamaah di masjid Kita harus mengikuti Imam Tidak boleh melisi imam Melisi imamnya Tidak ada antara contoh Yang banyak terjadi adalah Imam belum lagi rukuk Dia sudah rukuk lebih dahulu Berarti mendahulu imam Ini berbahaya Karena sebagian ulama mengatakan Orang yang melakukannya Bisa batal sholatnya Atau yang banyak terjadi Ialah Sama gerakannya dengan imam Imam rukuk Allah kemudian Terus ikut rukuk bersama imam Padahal sunnahnya bagaimana Sunnahnya adalah Dia harus menunggu imam Terlebih dahulu Allahu Akbar rukuk Barulah dia Allahu Akbar rukuk Imam dahulu kerjakan Gerakan sholat itu Baru dia mengikutinya Bukan bersama-sama dengan imam Kemudian yang ketiga Ini juga banyak Yaitu Terlalu lama Dan terlambat Mengikuti imam Terutama kebanyakan Di antara kemusim Ketika sujud terakhir Mereka sengaja Ketika sujud terakhir itu Ya Memperbanyak doa Katanya Benar memang Memperbanyak doa Tapi kondisinya hari ini Kita sedang salat berjamah Dengan imam Saat itu Jadi kalau imam Sudah tahiyat akhir Allahu Akbar Maka wajib kita Meskipun belum selesai doa kita Ikut juga tahiyat akhir Bukan malah kita asyik Dengan doa kita Di sujud kita Sedangkan imam Sudah mau salam Sama Tidak terlalu maju Mendahulu dia Atau tidak pernah terlalu lambat Ya Daripada gerakan dia Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!